PT. Merdeka Kopergold TBK atau Merdeka mengecam tindakan perusahaan yang dilakukan oleh demonstran terhadap sejumlah fasilitas dan juga kantor-kantor pemerintah Pohuwato di wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorotalo pada Kamis 21 September 2023. PT. Merdeka diketahui sebagai perusahaan induk dari PT. Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS dan PT. Gorotalo Sejahtera Minding atau GSM yang mengelola proyek emas pani atau pani gold project yang disingkat dengan PGP. Tindakan ini menurut pihak perusahaan tidak hanya berogikan perusahaan tetapi juga fasilitas publik lainnya. Tindakan ini juga disebut mengancam keberlanjutan operasi perusahaan dan keamanan masyarakat di kota Marisa dan sekitarnya. Perusahaan yang terjadi di PGP ini diawali dengan unjuk demo oleh Forum Persatuan Ahli Waris Penambang Pohuwato. Sejak Desember 2022, manajemen PGP telah melakukan musyawarah dengan kelompok ini dan difasilitasi oleh Satgas. Anggota Satgas itu yaitu Forkom Pimda Pohuwato, Asosiasi Penambang Republik Indonesia atau APRI, Aliansi Penambang KUD Darmatani, serta perwakilan PGP. Menurut Boyke Pobaria Abidin, selaku Presiden Direktur PT Pets dan PT GSM, para penambang ini diimbau agar meninggalkan kegiatan penambangan di lokasi PGP beroperasi. Sebagai kepedulian, PGP telah memberikan tali asih dan pilihan program aliprofesi yang telah diterima lebih dari 2.200 penambang. Manajemen menegaskan bahwa PT Merdeka Koper Gold TBK dan seluruh anak usahanya senantiasa berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan memastikan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan, kontraktor, mitra bisnis, serta warga masyarakat di sekitar lingkungan operasionalnya. Terima kasih telah menonton!